Salam sahabat, salam santai, salam dami dan salam cecahtara untuk kita semua Kembali pada request video tip ya dari sahabat cantrokman ya tentunya Untuk latar background ya Background video Ini kiriman dari sahabat umbro ya Dari sahabat subscribernya umbro waktu Di daerah mana nih, daerah kendal kalau tidak salah ini ya Waktu carteran kalau tidak salah ini Disempatkan bikin video dan videonya dikasihkan umbro untuk dibuat video tip Ya sekali lagi untuk sobat semua yang punya video Terus ingin diabadikan di video tip seperti ini Silahkan dikirim ke nomor WA nya umbro ya Minimal durasi 2 menit ya Minimal durasi 2 menit dan video ini belum pernah di upload di medsos manapun ya Agar umbro aman saat menguploadnya Nah untuk requestnya Berarti sahabat cantrokman ya itu Umbro bagaimana cara agar rajin juara setiap lomba jucak hijau Seperti teman-teman saya itu kok sering juara Terus seperti umbro itu kok sering juara Tidak pernah upload tapi banyak sekali tropi biagam di rumah itu Satu lemari itu full itu biagam rata-rata jucak hijau Nah jadi seperti ini ya untuk sobat-sobatku semua Kalau kita menginginkan ya Menginginkan kita itu rutin juara Pada khususnya jucak hijau Itu ada beberapa syarat ya Beberapa syarat yang harus sahabat semua penuhi Serta beberapa aturan main yang harus sahabat jalankan Jadi syarat pertama yaitu harus punya jucak hijau Berapa jucak hijau nya Ya sebisa mungkin kita punya dua gitu ya Punya dua ekor jucak hijau Ya ingat jucak hijau itu kan burung yang sekarang itu sudah dilindungi Jangan lupa untuk dicarikan surat Ya surat kepemilikan dari BKS AD setempat itu Nah untuk yang selanjutnya setelah Anda punya jucak hijau Itu minimal dua ya minimal dua Terus yang kedua itu Anda punya waktu untuk lomba Jadi Anda ingin rutin Tapi kalau waktu Anda itu tidak ada ya Ya percuma Tetapi Anda punya waktu untuk lomba ya Itu syarat yang harus dipenuhi ya Misalkan Anda sibuk kerja ya Kita cari apa itu jadwal lomba yang dimana tidak mengganggu aktivitas kerja Anda Seperti kita ketahui ya Sekarang itu lomba itu full ya Sabtu, Minggu, Senin sampai Jumat itu ada semua Nah itu bisa kita pilih Dan kebanyakan itu waktunya sore ya Lombanya sore Tapi kalau Minggu itu banyak sekali yang digelar pada pagi hari Tapi kalau untuk hari-hari biasa Biasanya sore Dan dimulai dari jam 4 sore Dan untuk syarat selanjutnya ya Syarat selanjutnya Anda harus pintar-pintar memberikan yang namanya setting Sekali lagi ya Untuk cuca ejo itu beda dengan burung yang lain Meskipun diulas beberapa kali Pasti akan muncul kembali Apa itu penyakit Atau muncul kembali problem yang harus dihadapi Karena cuca ejo itu seperti sebutannya ya Seperti panggilannya yaitu Satu burung seribu misteri Beda kalau burung yang lain ya Kucu cuca ejo itu memang Burung semi petarung seribu misteri Jadi lebih suka dirubah-rubah untuk settingan Suka naik turun untuk masa juara Itu adalah cuca ejo Dengan sebutan semi petarung Atau cuca ejo itu seribu misteri Jadi orang yang punya cuca ejo Pasti kebanyakan orangnya itu super sabar ya Super sabar Terus super apa ya Super Intinya ya super lah itulah Karena untuk memelihara satu burung itu Dengan seribu misteri Memerlukan kesabaran Keletelatanan serta keborosan itu ya Dimana gak boros ya Satu hari Satu ribu Makanan satu hari Mungkin di tempat sahabat semua Ada yang seribu lima ratus ya Harga satu buah pisang Tapi kalau di tempatnya obrol itu Satu harga pisang itu seribu lima ratus Jadi kita harus menyediakan seribu lima ratus untuk pakan cuca ejo itu setiap harinya Karena satu hari ya satu pisang itu Dan untuk selanjutnya setelah syarat itu Anda penuhi ya Terus untuk selanjutnya itu beberapa hal yang harus Anda ikuti atau aturan main Jadi aturan main itu bukan berarti dibuat aturan itu tidak Tetapi cara pelaksanaan itu ada aturan main Yang wajib sahabat semua penuhi atau lakukan Nah aturan main pada cuca ejo yang pertama yaitu harus menjaga jarak untuk lomba Meskipun Anda mempunyai dua ekor sekalipun Itu ya Untuk yang kedua Kita tidak usah melombakan burung cuca ejo apabila cuca ejo itu sedang dalam kondisi trouble Meskipun burung kacor Kalau trouble ya tidak usah dilombakan Trouble artinya itu sedang rebung kepala Sedang dorong ekor Sedang copot bulu sayap Meskipun keadaan hari yang kacor dor gower gower Sebisa mungkin kita tidak usah melombakannya Karena apa? Nantinya pasti didis Itu kebanyakan kalau cuca ejo sedang mengalami trouble seperti itu Di akhir-akhir penjurian dia didis Percuma kan didis Kita buang-buang duit Tidak dapat nominasi Tidak dapat apa-apa Jadi ya memang aturan main saat burung trouble kita tidak usah melombakan Apa itu? Meskipun kita sudah siap-siap Terus kita sudah mengincar tiket itu Mengincar hari itu Tetapi kalau kondisi burung sedang trouble Urungkan untuk lomba Karena umpro rasa perjumah Misalkan ada satu dua orang segelintar orang yang berkata Ah kalau lagi sulam lagi ini malah hot Silahkan yang berkata itu untuk lomba Hotnya dimana? Hot yong itu Bukan hot juara itu ya Dan untuk aturan main selanjutnya Yaitu Anda harus benar-benar bekah dengan Ah kondisi burung Anda Artinya itu Anda pandai memberikan setting pada kedua burung Anda itu Saat burung itu benar-benar siap untuk disetting Jadi kalau kita punya dua kita pilih salah satu Kita bisa bandingkan Yang satu kok gacor Yang satu agak trouble-trouble ya Yang trouble-trouble itu kita tinggal Kita pilih yang gacor untuk disetting sesuai dengan pola atau karakter yang ada pada burung itu Atau settingan yang biasa diberikan pada burung itu Jadi selagi settingan itu mempan jangan dirubah-rubah Silahkan dirubah apabila settingan itu sudah tidak mempan Atau sudah kebal pada cucak icu itu sendiri Dan untuk selanjutnya ya Untuk selanjutnya itu Aturan main yang harus Anda lakukan yaitu saat Anda Mengkondisikan burung Nah saat Anda mengkondisikan burung Seperti yang sudah umpruh sampaikan pada video-video yang sudah tayang Atau video-video lama itu ya Saat mengkondisikan burung Jangan lupa tetap dikondisikan di tempat yang nyaman Jauhkan dari kacor atau murai batu Nah jadi cia ejo itu benar-benar jaga jarak dengan burung-burung kecoan yang lain Karena apa? Cia ejo kalau sudah di lapangan Atau dia ketemu murai batu yang gacor yang tidak diam-diam Ketemu kacor yang gacor tidak diam-diam Saat dikondisikan itu nantinya akan membuat cia ejo itu drop Misalkan tidak drop Saat lomba dia enggan buka isian Karena birahinya tinggi Emosinya kurang Jadi yang terbaik bagaimana ya Dikondisikan di tempat yang enak atau yang sepi Dan untuk selanjutnya ya Aturan main agar tidak yong nantinya Atau tetap semangat Anda harus ngopi 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 itu kan disitu banyak yang jualan kopi Ya hidup-hidup lah kita bagi rezeki gitu lah Ke ngopi Di tempat yang jualan disitu Supaya apa? Supaya rame Supaya laku Nah itu adalah aturan main Atau Kalau aturan main kopi ini Tidak wajib Tidak wajib Tetapi Umbel sarankan ngopi agar semangat Jangan lupa Ngopi Ngeteh boleh Ngopi boleh Bebas Intinya Minum-minum lah disitu Agar Seperti yang umbrus sampaikan itu tadi ya Kita beli sama bagi-bagi rezeki Dan selanjutnya adalah hoki Hoki yang akan membuat Anda juara Nah hanya itu infonya Semoga bermanfaat Terima kasih